Jenasah mantan Bupati Jemberana Ida Bagus Ardana bersama istrinya di kremasi di krematorium Mumbul Nusa Dua, Badung, Bali pada Kamis siang. Keluarga dan kerabat dekat berduga saat peti jenasa dimasukkan ke dalam tempat pembakaran jenasa. Suasana duka melimuti keluarga dan kerabat. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian mantan Bupati Jemberana bersama istrinya. Pihak keluarga pun berharap agar penyebab kematian korban segera terungkap. Kita dan keluarga sudah mendapatkan merelakan kepergian beliau walaupun dengan cara yang menurut kami kematian. Atas itu kemudian kami selengkapnya keluarga besar mengharapkan supaya proses ini dibuka selebar-lebarnya oleh pihak Indonesia dan setelah itu mudah-mudahan tidak ada persoalan. Polisi masih menunggu hasil otopsi jenasa mantan Bupati Jemberana dan istrinya. Polresta Denpasar masih berkoordinasi dengan tim forensik RSUP Profesor Ngurah untuk mengungkap penyebab kematian. Penemuan jenasa berawal dari kecurigaan keluarga yang tidak bisa berkomunikasi sejak beberapa hari terakhir. Bersama Polsek Denpasar Selatan dan pengurus lingkungan, pintu rumah akhirnya dibuka paksa dan jenasa ditemukan di dua tempat berbeda. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Sinta Pramanadewi yang bersiap di Badung, Bali. Sinta, apakah hingga saat ini jenasa dari mantan Bupati Jemberana dan istrinya sudah dikremasi dan apakah keluarga telah diberitahu terkait dengan penyebab kematian? Ya, Juno dan Saudara benar sekali hari ini jenasa kedua almarhum sudah dikremasi di krematorium di Nusa 2. Dan untuk kremasi yang sudah dilakukan terhadap kedua jenasa ini tentu ini menjadi penanda bahwa pihak dari kedokteran forensik dan juga pihak polisian sudah memiliki cukup bukti untuk mengungkap daripada penyebab kematian kedua almarhum. Dan untuk otopsi sebelumnya sudah dilakukan dan memang tadi kami sudah sempat bertanya dengan pihak keluarga memang hingga saat ini belum diketahui atau dari pihak kepolisian belum menyampaikan bagaimana hasil otopsi dan juga apa penyebab dari meninggalnya kedua almarhum. Dan sebelumnya dari kedokteran forensik sudah melakukan otopsi terhadap kedua jenasa dan menyatakan bahwa hasil dari otopsi ini akan terbit paling lama yaitu sekitar 8 minggu setelah proses otopsi dilakukan. Dan hingga saat ini memang dari pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait dengan penyebab kematian dari kedua almarhum. Nah seperti yang diketahui bahwa almarhum mantan Bupati Jumbrana bersama istrinya ini ditemukan meninggal dunia pada kamis minggu lalu pada kamis malam pada 8 Agustus lalu di kediamannya di jalan Gurita dan Pasar. Nah kedua jenasa ditemukan dalam kondisi terkunci di dalam rumah dengan posisi berbeda tempat. Yang satunya isang istri ditemukan di dalam kamar sementara suami ya ditemukan di dapur. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih belum mengungkap apa penyebab dari kematian korban yang pada saat ditemukan pertama itu diperkirakan sudah meninggal sekitar lebih daripada 3 hari. Kembali ke Anda Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalus Kompasivi, Sinta Pramadewi dari Badung, Bali.